Assalamualaikum selamat siang sahabat hortikultura Nah kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membuat bibit anti gagal dan sangat cepat Nah ini hasilnya nanti kita bisa panen setelah satu bulan ya kurang lebih ya Pertama kita pilih dulu setting yang sehat ya Tandakan dengan daun yang hijau dan tumbuh segar ya seperti ini Kita setelah sudah siapkan Selanjutnya setelah ini kita pangkas Kita ambil yang dari bawah kira-kira sejengkal ya Kira-kira sejengkal kita ambilnya Nah kita potong Potong Kita potong Kita potong Nah kita potong Kita potong Kita potong Nah seperti ini Nah Nah setelah kita potong kita tinggal sisakan bagian bawah saja Dan daunnya itu kita buang ya Lalu kita bungkus ini menggunakan plastik Nah caranya seperti ini Kita siapkan plastik Dan kita menggunakan lakban seperti ini Ya Ya Ambil Plastik Lalu Ini kita masukkan ke dalam plastik Seperti ini Lalu kita Lalu kita Laksan 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 Nah ini sudah selesai kita bungkus menggunakan plastik Langkah berikutnya kita mengikat menggunakan tali rafiah Ini kita ikat menggunakan tali rafiah Fungsinya nanti untuk menggantungkan batang bawah ini di atas pohon Ini kita sudah siapkan ya Kita sudah ikat semua menggunakan tali rafiah Nah nanti kita pasang di sana Nah itu kita sudah Sebagian saya sudah tempel ya di atas pohon Jangan lupa sebelum kita pasang Kita siapkan dulu bambu Jadi bambu harus di atas pohon Lebih di atasnya pohon ya Jadi nanti fungsinya untuk menggantung batang bawahnya Nah oke Kita ikat di atas seperti ini Nah kita ikat Kalau yang lain tuh tadi kita ikat ke bambu ya Bambu atas Nah itu bambu atas Karena berhubung ini di atasnya ada cabang Saya ikat di cabang ya Nah cara mengerjakannya begini Kita paskan dulu Kita paskan dulu Di sebelah mana kita akan sambung Nah Koma kita sebelah sini kita sambung ya Ini kita sayat dulu Yang batang bawahnya itu kita sayat dulu Kita sayat dulu seperti ini Untuk teknik ini Nyayatnya Lebih baik agak panjang Tidak Saya rekomendasikan nyayatnya terlalu pendek Jadi nyayatnya itu panjang Sekitar 1 2 3 4 sampai 5 cm Sayatannya ya Seperti ini Nah Setelah kita paskan Lalu yang Kita mau susu Yang kita mau susukan ini Kita belah Menjadi Dua bagian Kita belah Hati-hati Belah ini jangan sampai Kebablasan ya Sampai akhirnya patah Jangan sampai Nah Kita terus pelan-pelan Yang penting Posisi tetap di tengah Sampai Sepanjang 5 cm Sesuai batang bawah Yang kita Sayat tadi Terus Terus Setelah kira-kira Cukup 5 cm Lalu kita Selipkan Ini Nah Pas Pas sekali Lalu kita Siapkan tali ya Saya menggunakan plastik PE05 ini Kita ikat Kita ikat dulu Kencangkan dulu Supaya enggak geser Seperti ini Nah Setelah dirasa Cukup kuat Ngikatnya Lalu kita Ikat sekalian Dengan Tali Rafiah tadi Yang kita Buat menggantung ya Nah Setelah ini Kita ikatnya Dari bawah Ke atas Seperti kita Sambung Pucuk ya Jadi supaya Nanti kalau hujan Itu tidak Masuk ke Sambungannya Seperti ini Nah Ini sudah Jadi Seperti ini Sudah cukup Jelas kan Nah Ini Saya terangkan Sekali lagi Jadi fungsinya Ini Tali Rafiah Tali Rafiah Ini Untuk Menggantung Dan Plastik ini Fungsinya Untuk Menampung air Seperti ini Kita sudah Siram tadi Yang ini Yang ini Saya praktekkan Satu ini Ini kita Belum siram Dan yang lain Kita sudah siram Lihat Nah Di bawahnya Sudah Penuh dengan air Lihat Nah Kenapa saya Lakukan ini Ini karena Saya Dapat pesanan Cukup Lumayan banyak Untuk Mangga UN Seri 6 Ini Dan Stok saya Terus terang Saya Tipis Habis Jadi Untuk Mengejar Deadline Jadi Yang Pemesan ini Minta Secepatnya Paling lambat Satu setengah Bulan Ini harus Sudah siap Pipitnya Makanya Cara ini Yang saya Gunakan Kalau Sistem Sambung Pucuk Itu kan Bisa sampai Tiga bulan Sampai Empat bulan Baru Kita siap Untuk kirim Oke Terima kasih Mudah-mudahan Video ini Bisa Menambah Wawasan Anda Tentang Teknik Grafting Pada Pohon Mangga Seperti ini Nah Nanti Kita Saksikan Juga Pas Sedang Saya Panen Ini baru Satu pohon Nanti saya Beberapa pohon Karena pohon Indukan saya Terus terang Lumayan banyak Jadi tidak Hanya ini Jadi nanti saya Banyak Membuat Sambungan Seperti ini Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi